selamat datang kembali di edit packages nah kali ini hunter favorit hampir semua orang sudah rilis dan dia memang kece badai apalagi skin terbarunya with azrael well mahal sih tapi worth it lah ya oke lah menabung menabung demi ini i guess it's worth ini memang keren kalau kita ya pejet dia menghilang itu ibaratkan dia lagi ke dunia yang satu lagi atau kita sebut alter world atau still world oke terus dia beli paketnya ya ada pak aksesoris dia yaitu kaca astral device tapi lebih kayak mirror sih kalau menurut gue oke jadi special efeknya itu kalau dia lagi ambil kamera itu nanti ada efek terus katanya pas lagi jalan di dunia yang alter itu ada efek tapi sih gue gak nampak ya gak tau juga tapi ya kita lihat sama-sama oke jadi untuk personanya cuman ini gue pakai paling atas dan paling bawah untuk skillnya ya ini untuk kameranya harusnya gak usah gue jelasin panjang lebar lagi karena di gameplay sebelumnya kalian udah pernah lihat ya kan jadi untuk memasuki ke dunia yang alternya itu dia harus pakai kamera dan kameranya tersebar beberapa dan lokasinya itu-itu aja sih tapi ya nanti coba kita custom dan kita hitung ya ada berapa kamera dan lokasinya dimana-mana aja oke terus next ada space time yaitu inilah kelebihan hunter ini dia bisa nge counter healing jadi sekali damage itu 1,5 kalau nge heal pun cuman 1 jadi ada 0,5 damage lagi 1,5 yaitu jadi 2 jadi orangnya tetep down jadi ini yang enak gue gak takut sama dafter lagi ya mereka cuman bisa nge heal kalau ditolong dari kursi nah itu kan otomatis dia setengah itu bisa lah tapi kalau di inflict damage dari dia nge heal itu udah gak guna lagi makanya kalau lawan si josef saran gue gak usah capek-capek nge heal lagi karena kalian habisin waktu nge heal di hit sama dia 1,5 down juga kecuali kalian damage nya cuman setengah nah itu masih boleh heal jadi ini adalah skill dia yang untuk sekejap berubah masuk ke dunia alter atau dari dunia alter langsung sekejap ke dunia nyata ini bagus banget untuk ngagetin survivor jadi kita pura-pura masuk alter world tiba-tiba keluar buya tadi gue juga dikagetin pas pake mind's eye kalau ini untuk ini skill terakhir dia kalau menurut gue sih gak guna-guna karena dia nge-cash nya itu butuh waktu ya kan dan ya dia puter-puter gitu jadi kadang agak penting kita nanti bakal ke lokasi yang mana gitu dan ya butuh waktu deh gitu jadi don't waste your time to do this biasa gue lakuin ini kalau udah hampir ketangkep semua gue ajak-ajak survivor nya pake ini oke so kita start aja gameplaynya langsung oke oke langsung aja kita delete site village dan mari cari kamera terdeket nah ini ada langsung aja kita pake terus disana ada kotak kita cek dulu apakah itu kotak hunter kayaknya ungu iya iya jadi tambah speed nah kita langsung masuk terus biasanya cari di tempat decoding terdeket mereka ada disitu nah ini ada nih siapa ini gue nampak merah merah oh ini dia si coordinator langsung kita buat dia down nah jadi skin ini kalau kita update ada efeknya itu yang gue suka terus kameranya juga berbeda tadi kayak ada ranting-ranting gitu kan nah jadi kalau si coordinator ini gak nolongin dia sendiri di kursi nanti efek ke dunia nyatanya dia langsung down moga disini ada orang coba kita ya ah ada kan ada situ boom jadi gitu tapi untung dia cepet nyadar kok gak biasa teror shock boom kena nah kalau dia down di dunia nyata gini gue gak bisa gue bisa taruh dia di kursi tapi itu gak bakal memulai countdownnya nah kayak gini jadi batikan si coordinator di kursi disitu yaudah gak ada jadi yaudah divnya aja yang gue taruh udah si coordinatornya udah down nah disitu ada yaudah yang cooldown kameranya ini cepet jadi gue saranin siap cooldown langsung kalian pakai lagi kayak disini biasa ada satu ya langsung kalian pakai lagi kenapa? karena nah kan si tiffnya tuh lagi di kursi nah jadi dia di alter worldnya ini dunia yang satu lagi hitam putihnya tuh dia bakalan di kursi tetep jadi meskipun dia ditolongin di dunia nyata tapi yang di kursi dia lupa ditolongin kadang siap apanya efeknya dianya juga langsung down lagi jadi gue paling sering ngakuin itu up kenak sekali up excitement bang oh dia ada ya jadi sebenernya kalau gak gue kejar gak apa-apa sih si tiffnya bakalan down tapi ya dia bisa masuk ke dunia lainnya dia kan punya backturner kan dia bisa ngelainin jadi ya susah juga gitu nah dia gimana tadi itu dia not bad maksudnya ke dalam gitu juga nah itu koordinatornya kan udah kena 1,5 tuh waduh waduh ini gimana nih kok jadi bak hehehe loh yah beruntung banget sih tiff jadi bak gak apa-apa gue tangkap aja lagi ini ayo 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 no 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 ih ngelak ya itu gak kena padahal race dia lumayan jauh loh yah ini pasti ngelak kalau gak gue yang ngelak si tiffnya yang ngelak tapi ini udah kena gak so bye bye tiff nah itu koordinatornya udah ngeheal kan tapi gak apa-apa itu kalau gue hit lagi itu dia bakalan down karena ada 1,5 nah mereka pasti antara disini atau di atas kapal kalau bisa sih jangan pakai kamera lagi gak usah lagi bakalan habisin waktu aja nah disini ada gambar telinga seperti dibalik batu ini oh ini dia si doctor si doctor mau ngeheal juga gak apa-apa kalau gue hit lagi sempet gue hit dia udah down hmm tipis dia faltingnya juga lumayan cepet ya hunter ini up disini ada basement ayo lu mau kemana bye 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 tapi kayaknya gue gak pake basementnya lagi deh gue pake disini aja gue males turun-turun nanti struggle nah kok kayak ini gue udah gak takut sama koordinator ya kalau dia mau datang ya silahkan kayaknya gue nampaknya lari-lari tadi dibawah oh ini dia oh ini dia down kan ya karena dia udah 0,5 that's why i say kalau kalian lawan fotografer gak usah lah kalian ngeheal itu habisin waktu aja udah kita biarin aja apakah perfumernya berani nekat datang kesini ada itu dia perfumernya ada itu dia perfumernya oh koordinatornya sempet di cover ya akhirnya mereka lolos mereka loncat udah kejar deh itu si koordinator eh ini si daternya boom hahaha ini namanya leap of fate hahaha eh dogi gue yang ganggu nah ko koordinatornya dia kan masih setengah itu karena dia recover dari down jadi ya itu kalau dia diheal gak apa-apa tapi kalau peteknya dari si josef jangan diheal lagi bye-bye nah ko ini gak usah gue taruh kursi lagi karena dia kan recover sendiri tapi si perfumernya bisa kabur lewat dungeon kayaknya kalau ini ya gue cari si perfumer aja feeling gue sih dia diatas kapal ini jadi inilah keasikannya si josef dia bisa counter healing ini yang gue suka wow ini bodoh banget perfumernya kalau itu gue semprot parfum dulu habis itu gue loncat dan gue hunternya turun yaudah gue apalagi gue pake parfumnya balik lagi ke atas well sorry gue mengejek perfumer tapi ya begitulah seharusnya tadi lu kayak gitu oke ya kok kayak gini tinggal kita menunggu mau mereka surrender atau mau gue kesana jemput si koordinator ah dan mereka surrender so this is it gameplaynya dan skin astral dari josef wow ini skin oke banget jadi agak ke india indiaan dan itulah tadi efeknya waktu dia kamera dan waktu dia attack jadi ini dia dan aduh sumpah dah ini hunter gg banget mau berapa kali gue main sumpah dari semua kayaknya dia paling gg ya meskipun si joker juga gg banget tapi ini kalo di first designnya kadang gue bisa di ju karena attacknya kadang susah kena entah itu lek atau apa karena di first designnya kan gue perlu juju booster tapi kalo ini tadi hijau pink gue kan asik banget cuman ya si tipnya aja yang tadi lek ya kan yang si sayang gak lek ya gampang banget ditangkep gitu terus dia bisa counter healing kayak si koordinator contohnya dia udah siap nge heal yaudah gak guna lagi gitu dia mau nge heal dia datang dan down so kalo worth it gak worth it gak usah nanya gue lagi ini hunter banyak favoritnya dari designnya aja semua udah gak sabar dia rilis komen gue beberapa minggu ini semua full kapan si fotografer rilis bang kapan 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 dan here it is dia sudah rilis dia sudah di global semoga kalian enjoy gameplaynya dan mungkin ada yang gak ngerti ya inilah ini yang bisa gue jelasin cuma ini gitu kalo ada yang gak ngerti ya kalian komen aja nanya so i'll try my best untuk jelasinnya ke kalian ok guys so this is it from eric packages goodbye and thank you 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 thank you